Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar bagaimana ya keseruan piala dunia di Perancis Nah bersama Voice of Indonesia saat ini sudah terhubung di kanal Zoom kami Ada Mas Ibadur Rahman, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Perancis Kita tanya ya ke dia bagaimana sih disana keadaannya Halo Mas Ibad Halo Kak Iya Halo pagi Pagi disana masih malam ya Mas ya Masih seger nih Masih malam nih disini nih jam 1 Iya abis nonton bola nih ya pasti ya masih begadang Iya nih tadi baru banget selesai nonton Argentina on Polandia Oke Mas Ibad, kalau di Perancis sendiri bagaimana sih antusiasma dari masyarakatnya di piala dunia tahun ini? Sebenernya kalau antusiasma sendiri itu di Perancis ini karena masih babak apa namanya penyesihan ya babak grup Jadi belum selalu seramai biasanya gitu Cuman dari teman-teman sendiri yang emang orang Perancis mereka bilang kalau misalkan udah lewat dari babak penyesian baru mulai Apa ya mulai seru gitu antusiasmennya Seperti itu Kak Tapi ini kan udah fix nih masuk ke babak 16 besar Disana gimana masyarakatnya? Iya betul Tadi sih dari yang Nobar tadi mereka udah mulai apa ya udah mulai euforianya sudah mulai kelihatan gitu Karena melihat dari tim Perancis sendiri udah fix masuk gitu di babak 32 besar seperti itu Kak Kalau Mas Ibad sendiri jagoannya siapa nih? Aku Gak Perancis gak apa-apa Mas? Aku sih jagoannya Inggris ya cuman karena aku di Perancis jadi mau-mau kita harus ikutin juga ya disini Karena mereka semua dukung Perancis jadi aku juga ikut dukung Perancis Cuman kalau dari hati sendiri aku pengennya Inggris juara sih di tahun ini Pengennya Inggris juara Tapi kalau dari teman-teman yang Mas Ibad nih yang di Perancis yang orang Perancisnya ya Mereka yakin gak kalau Perancis nih tahun ini bakal juara lagi? Mereka semua sih yakin kalau misalkan tahun ini Perancis bakal dapetin juara yang ketiga kalinya ya dalam pagaran Piala Dunia gitu Kak Kalau ngeliat dari permainan sendiri nih Mas Mas Ibad pasti nonton ya Yang baruannya nih Perancis lawan Tunisia kan kalah tuh Nah itu gimana dari Mas Ibadnya sendiri liatnya nih kayaknya ada kans gak buat Perancis menang tahun ini? Sebenernya kalau aku liat sendiri dari starting line up yang tadi ya Sepertinya pelatih Perancis itu mempersiapkan untuk 32 besar ya Karena memang dari awal Perancis sudah fix masuk jadi mereka mempersiapkan untuk babak selanjutnya gitu Jadi mereka menyimpan beberapa pemain untuk nanti akan dimainkan di babak selanjutnya gitu Kak Kalau dari yang aku liat ya Kalau diliat memang dari berita-beritanya juga kan line upnya yang di lawan Tunisia tadi itu kan emang ini ya line up keduanya Tapi kira-kira nih Iya betul Nanti kalau misalnya kalau di sana sendiri masyarakatnya juga tetap yakin ya kalau Perancis bakal masuk ke final ya Karena mereka sih yakin banget gitu melihat dari beberapa pemainnya dan aku rasa sih pemain Perancis ini sangat siap ya untuk melaju ke babak selanjutnya gitu Dan dari tadi hasil pertandingan grup yang lain dan akhirnya Perancis bakal menghadapi Polandia dan aku liat sepertinya dari segi pemain mungkin Perancis jauh lebih di atas dari Polandia gitu Kak Mungkin menang ya Mungkin menang kalau dari aku ya Mas kalau Kan yang namanya sepak bola kita gak ada yang tahu gitu Betul Namanya di lapangan apapun yang terjadi baru bisa diprediksi nanti pas di lapangan kalau ada kejadian Betul Iya Mas Ibat kalau liat dari situasinya sendiri disana ada gak sih kayak di Indonesia nih kan Kalau di Indonesia musim piala dunia meskipun gak main ya Semua ornament tuh banyak Terus juga semua acara-acara pasti ada unsur piala dunianya Kalau disana kayak gitu juga gak? Kurang lebih sama sih Kak Karena juga disini kan banyak sekali imigran-imigran yang berasal dari Afrika gitu Dari gak hanya dari Senegal Ada juga dari Tunisia Banyak sekali tadi juga ada banyak sekali supporter dari Tunisia yang ikut nonton bareng tadi Dari yang aku datang Nah kalau Nobar sendiri disana tuh beda gak sih sama di Indonesia? Sebenarnya kalau dari Nobar sendiri karena aku pertama kali nonton bareng di pegalaran piala dunia Jadi di Perancis ini dari yang aku liat tadi belum terlalu banyak gitu Karena mungkin banyak beberapa tempat yang mengadakan nonton bareng Cuman dari antusiasmenya masih belum terlalu banyak Karena mungkin masih bapak penyesian gitu ya Dan mereka juga udah yakin kalau misalkan ini bakal lanjut ke babak selanjutnya gitu Kak Jadi mungkin baru akan ramai Nobarnya nih minggu-minggu depan kali ya? Mungkin Di hari minggu nanti mungkin bakal lebih banyak gitu Apa namanya antusiasmenya Karena udah mulai masuk ke babak knockout Nah kalau dari Kan pasti ada migran-migrannya juga nih yang dari negara-negara yang ikutan main juga Mereka tuh ada gak sih Nobar tapi dengan komunitasnya sendiri gitu? Kalau itu aku kurang tahu sih Kak Cuman tadi dari yang Dari aku Tempat Nobar tadi Gak cuman hanya dari Perancis doang sih Cuman tadi juga ada beberapa dari orang Yang pendukung Tunisia juga Seperti Tunisia juga ikut nonton bareng gitu Dan antusiasmenya juga sama Nah itu tuh Kan ada pendukungnya Tunisia juga Kalau disana ada kemungkinan gak sih bakal jadi berantem tuh antar supporter? Kalau aku liat sih sepertinya enggak ya Karena ya kita tahu kalau misalkan disini ya Sepak bola ya hanya sekedar sepak bola gitu Untuk masalah berantem-beranteman ya Itu udah bukan hal yang harus diperdebatkan lagi Itu gak perlu berantem-berantem sih kalau disini ya Aku liat seperti itu Jadi aman aja ya? Aman aja sih Sepanjang pegawai nonton bareng tadi sih Oke mas Ibat Kalau mas Ibat sendiri harapannya gimana nih Piala Dunia 2022 Tetap Inggris yang menang? Kalau aku sih ingin banget sih Inggris buat menang di tahun ini Karena aku liat dari segi pemainnya juga Apa ya? Memumpuni gitu Untuk mendapatkan bintang yang kedua gitu Untuk penggawa-penggawa Inggris tersebut gitu lah Pengen jagoannya siapa nih mas? Jadi aku pengen banget Inggris juara Pengennya Inggris juara ya tetap loh Gak apa-apa sih gak apa-apa Ini kan preferensi aja ya Kalau misalnya mas Ibatnya maunya Inggris gak apa-apa Jagoannya siapa mas di Inggris? Aku sebenernya jagoan aku Rashford Karena aku fans Manchester United Jadi aku pengen banget liat Rashford, Luke Shaw, dan Maguire Megang piala gitu Oke mas Ibat kalau ngeliat dari piala dunia tahun ini juga kan ada banyak kuda hitam nih Di line up negara-negara Dan negara-negara yang gak diunggulkan tiba-tiba kok mainnya bagus Terus bisa ngalahin yang dianggapnya nih udah pasti menang dia Kira-kira ada ancaman gak sih kalau dari line upnya sendiri yang bakal masuk ke 16 besar tuh Ancamannya yang paling berat negara mana? Sebenernya aku kemarin liat Saudi Arabia ya Cuman ternyata Saudi Arabia masih belum bisa buat menunjukkan tajinya Dan akhirnya bisa dikalahkan oleh Meksiko Cuman aku liat sepertinya Jepang ada kemungkinan untuk maju ke 16 besar Atau 30 besar Aku lupa sebelah ini 32 atau 16 Cuman aku yakin mungkin Jepang menjadi salah satu kuda hitam gitu kan Kalau untuk pemenangnya sendiri mungkin gak nih ada kejutan lagi di tahun ini? Untuk pemenang sendiri aku belum bisa Karena sebenernya sepak bola itu tidak bisa diprediksi Cuman aku rasa untuk pemenang masih belum bisa ditebak gitu kan Sampai saat ini Belum bisa ditebak ya Oke deh Mas Ibat terima kasih Waktunya nih udah meluangkan waktu buat Voice of Indonesia Di sana tengah malam loh pendengar dan Mas Ibatnya nih tetap ya Masih mau nih wawancara bareng sama Voice of Indonesia Oke Mas Ibat terima kasih banyak Dan selamat istirahat ya setelah ini nih Jangan lupa besok masih beraktivitas lagi Selamat-selamat Kak terima kasih banyak untuk RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk diwawancara nih Kak Oke selamat malam Mas Ibat Selamat malam Kak Ya pendengar itu tadi Badur Rahman dari mahasiswa Indonesia yang saat ini lagi kuliah di Perancis Nah gimana tuh ya tadi suasananya disana nobarnya lalu juga Antusiasme masyarakatnya tetap sih sama ya sama di negara-negara lain Masih belum masuk babak knockout jadi belum terlalu tinggi antusiasmenya Dan itu update dari Piala Dunia nanti kita akan juga lihat ya pendengar bagaimana sih Hari ini nih ada negara mana aja yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 Dan juga hasil akhir dari pertandingan yang sudah dilangsungkan tadi malam Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia Untuk Dunia Terima kasih telah menonton